Halo guys, selamat malam guys Salam sukses bagi kita semua guys ya Kita akan mereview lagi Makanan dan minuman Dan yang saya review kali ini adalah Makanan rumahan Buatan rumahan guys ya Tidak dibuat di pabrik-pabrik besar guys ya Tapi dibuat di rumahan guys ya Dengan bahan-bahan sederhana Dan terbuatlah jemilan-jemilan yang sangat Enak sekali guys Dengan meremehkan buatan rumahan guys Karena buatan rumahan itu Bisa menginspirasi kita Menjadi seorang pengusaha Yang sukses guys ya Dengan perjualan di rumah guys ya Oke guys, sebelum lanjut Saya ingatkan lagi, jangan lupa guys Subscribe sebanyak-banyaknya guys ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga guys Agar kalian tahu Video-video terbaru dari saya guys ya Share ke teman-teman kalian Dan juga like sebanyak-banyaknya guys Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita Tentang makanan yang satu ini guys Pasti kalian tidak asing dengan makanan yang satu ini guys Ya itu adalah keripik kerupuk pedas guys ya Keripik kerupuk pedas ini Banyak dijual di toko-toko pelantong yang ada di rumah-rumah Kalian guys ya Di tempat-tempat warung dan juga di Banyak tempat Yang menjual cemilan-cemilan seperti ini guys ya Oke guys, cemilan ini terbuat dari Terikung-terikung yang dicampur adonan Dan jadilah bahan adonan atau bahan kerupuk guys Setelah menjadi bahan kerupuk Dijemur di tempat yang panas Agar bisa kering guys ya Kalau sudah kering 3-4 hari Bisa langsung digoreng Menggunakan minyak panas Dan Jadilah Bahan utama yaitu Keripiknya guys ya Nah, bahan kedua guys ya Yaitu adalah Pembuatan balado pedasnya guys Balado pedas terbuat dari Makanan Atau bahan Seperti cabai Perisai Dan lain-lainnya dicampur Atau juga bisa beli Balado pedasnya di toko-toko Bilang aja Bu tumbas Perisai balado bu Buat keripik saya Oke Itu langsung dikasih tahu oleh penjualnya guys ya Oke Setelah Dua bahan itu tersaji Dalam satu Wadah Langsung kerupuknya dimasukkan ke dalam balado Dan dikocok-kocok-kocok-kocok Dan Jadilah sebuah keripik Yang sangat mantap Lejat Dan Delicious Ini guys ya Oke guys Saya Kalau sedang gabut Dan juga melamun Biasanya makan ini Biar tidak stress guys ya Karena rasa pedasnya itu sangat Menusuk di Lidah Dan juga sangat terasa sekali Di mulut guys ya Oke guys Sambil menikmati secakir kopi Atau secakir teh Saya biasanya Makan sebuah Jemilan Yang sangat Bermatua sekali Buat Anda Makan Dan saya merekomendasikan Makanan ini Untuk teman-teman Pada saat Kumpul-kumpul keluarga Cocok sekali Cocok sekali guys Memakan video Memakan Camilanya Sangat bergizi ini guys Dan juga Membantu Orang-orang Yang Menjual Makanan ini Bisa terus berkembang Pesat Dan jadi Makanan khas Indonesia Tercinta kita ini guys ya Oke guys Kita lanjutkan Dan inilah Penampakan Dari Kipik Balado Pedas ini guys ya Rasanya Renyah Dan juga Gurih Mantap sekali Untuk dibuat Camilan-camilan Yang ada Di rumah-rumah Kita guys ya Oke guys Dengan Kemasan praktis Menggunakan Plastik Resek ini Dikasih label Pembuatnya Dan juga Fabrik Usahanya Agar Bisa berkembang Oke guys Disinilah penampakannya guys ya Kalau kalian ingin coba Silahkan langsung saja Beli guys Satu saja ini Harganya cuma 5 ribu guys ya Dan bisa Untuk Satu sampai dua orang Memakannya guys Oke guys Segitu dulu aja guys Video review dari saya Dan jangan lupa Like sebanyak-banyaknya guys Agar channel ini Bisa berkembang Dan menjadi channel yang Mendunia guys ya Oke guys Walaupun walaupun itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys Salam sukses guys Sub indo by broth3rmax